Selamat datang kembali Gua ga merasa hatam atau ahli dalam review Gua hanya mereview apa yang gua liat misalnya kayak Oh ini Spion udah ganti, lu pake apa Terus jendongin lu ganti kaya gitu-gitu oke Nah sekarang bintang tamu kali ini gua bersama Randy Mokondo guys Instagramnya di bawah nih, namanya Randy apa? Pramesti Randy nih Instagramnya di bawah Oke, sekarang gua mau mereview kali ini motor Matic Tapi motor Maticnya itu yang gua rasa ini lumayan tebek ya Tebek tuh maksudnya keker lah, gahar lah gitu Ren, sini Ren Lu awalnya kenapa bisa ngambil motor Aerox sini Ren Sedangkan motor Matic itu kayaknya banyak lah Ada Vario, mungkin ada Vespa mungkin Awalnya kenapa Ren? Sebenernya selera aja sih, maksudnya gua suka yang agresif gini Agresif? Lancip lancip gini kan agresif kan Oh maksudnya dari modelnya tuh, modelnya patah-patah ya? Agresif pokoknya Agresif Kalo kaya PCX, EDV, sama NMAX kan kaya udah satu segmen gitu kan Oh maksudnya PCX sama apa namanya? PCX, EDV, sama NMAX Itu kan udah kaya satu segmen yang bisa selonjuruh Oh gaya nya tuh segini-gini gitu ya Kaya nya begitu ya Oh lu malah ga suka tuh gaya-gaya begitu tuh? Padahal tuh kan 155 juga kan CC-nya kan Ini kan 155 Kurang kalo mau selonjuran 155 tuh kurang Mending sekalian yang 250 Oh gitu Jadi lu pengen 250 tuh menurut gue ya Kayak Vario masih oke sih sebenernya Oke Vario ini Aerox yang model-modelnya naked aja Oh jadi kalo mau selonjuran-selonjuran tuh gak cocok lah kalo 155 gitu kan ya Kurang power Oke Nah terus pada saat ngambil ini Lu pastinya udah nge-review kan? Udah Udah Lu ada ga sih sebenernya pada saat ngambil itu Kayak gua beli ini atau 150 tuh motor fairing ya? Atau gimana lu kok ngambilnya buat motor ini? Kenapa ga motor kayak R15 atau GSX itu lebih ramping juga? Sebenernya pengennya Matic sih emang gue Oh Sukanya Matic sih sebenernya Sukanya Matic untuk harian karena rumah lu jauh juga gitu Terus ada box bagasi kan Oh iya bener Kalau motor fairing kan Susah maksudnya Bagus ya yang bagus Oke Desainnya agresif segala macem Agresif, patah, sport, balap, naked Oke Cuman yang gua ga bisa Ini jas uja, tempat jas uja Tempat helm Oh Ini kan kalo ngapel kan ada helm pasangan kan terus ini Asik kalo ngapel katanya gitu Nah kalo motor fairing helm pasangan terus ini Iya jelek-jelek itu ya diket Kalo nggak gelantung-gelantungan gitu ya Ini muat Oh ini bagasinya muat satu helm Half face ya? Oh full face bahkan muat guys Kalo kalian mau ngeliat nanti gimana bagasinya ada apa aja Nanti subscribe Kita sekarang mereview apa yang kita liat dulu Oke Jangan lupa sekarang di subscribe video ini Jangan lupa di pencet tombol loncengnya disini Jangan lupa di komen kira-kira Apalagi yang mau di review dari Aerox ini Dan mungkin apa yang gua salah Tolong komen di bawah Nah tadi yang gua liat nih Ren Motor lu ini kayaknya udah ada beberapa pergantian Itu adalah di spion salah satunya Ini spionnya tuh awalnya gimana? Tinggi banget apa gimana Ren? Bionnya ya kayak motor standar kayak Tinggi Oh tinggi? Lalu gitu bulet-bulet lonceng nggak jelas gitu ya? Iya Kacanya gede banget Kacanya gede banget Nah ini lu ganti ini Terus kacanya biasa dia Kayak kaca biasa aja Kalo ini kan Ini Gak mantulin cahaya Oh dia nggak mantulin cahaya Oh dia nggak mantulin cahaya Cuman dia tetap kelihatan belakangnya Sampingnya gitu ya Pada saat lu ganti ini Lu udah merasa nyaman nggak apa? Lu pengen yang patah juga Yang ceper gitu Biar kalo nyalip-nyalip nggak nyangkut-nyangkut kupingnya gitu Gue udah enak sih Udah enak? Dan ini udah coba nyelip-nyalip Aman lah ya? Gak bakal nyantol di spion mobil-mobil orang gitu ya? Gak bakal Oke Ini udah gue rasa dia udah keren juga Ini kayak merek Rizoma-Rizoma gitu ya? Iya Rizoma gitu Oh iya? Black Diamond belum salah ya? Oh ini mereknya bukan Rizoma Black Diamond Iya Black Diamond Cuman ada lagi yang terkenal itu namanya Rizoma Circuit Rizoma Kan gue ada modit ini Dia nyatu gitu Gak ada jendongnya ke atas Sekarang dia jendong Plus agak ke atas Plus dia agak panjang Agak kokong lagi ya? Makanya jidatnya agak kayak jendong gitu Terus langsung aja Gue tadi liat ini guys Yang gue bikin salah fokus guys Coba kalian liat ini Ini knalpotnya kayaknya nggak murah nih guys Ini knalpotnya untuk motor-motor Matic Kalo untuk motor-motor fairing tuh ok lah ya Kalo yang mau mahal-mahal Tapi kalo untuk motor Matic nih Dia lumayan gokil Sekarang gue mau tanya knalpot Ren Ini knalpot ini kan mereknya Leo Vins nih Kalo anak-anak motor nih Yang penonton-penonton yang suka motor pasti tau ini Leo Vins Nah Leo Vins ini tuh Kalian bisa liat Ini tuh bukan sticker ya Ini Nih suaranya nih Ini tuh karbon asli Ini karbon asli nih Terus disini ada seri Nomor seri knalpotnya tuh Terus kalo yang biasa itu kan Kalo yang 500 ribuan gitu Biasanya dia sticker gitu kan Ini dia dari bunyi aja udah beda nih Ini bukan sticker nih Biasanya kalo sticker dia ada sambungan Nah di bawah Nah sekarang gue pengen tanya sama yang punya langsung Knalpot ini lo dapet dari mana dan harganya berapa Awal mula ceritanya Awalnya gue pake crossfeed kan? Oh awalnya belum Jadi ini knalpot yang kedua nih? Ini knalpot 2 Oke ini knalpot yang kedua Sebelumnya dia pake pro speed Pake pro speed black series tuh Pro speed black series Nah itu udah bulanan lah gue pake kan Udah 6 bulan lebih Terus gue yang Gue ga suka sih di pro speed itu Di RPM tingginya dia kayak Jadi cempreng jadi berubah gitu Yang tadinya adem nih Kalo kita narik Misalnya 7000 lah 7000 ke atas Jadi cempreng Pada saat lu starter adem Adem Kalo RPM rendah Masih enak Tapi pas udah menaik Ke RPM tinggi Menyempreng kayak motor motor Kayak CB150 Kayak motor motor Kopling gitu ya Iya kayak motor motor Iya kayak motor motor Kopling jadi suaranya Oh jadi agak-agak Tereak juga di ending Dia ga suka berarti ya Nah kalo ini gimana karakternya Kenapa lu bisa pilih ini Pertama desain sih Desainnya sih Oke pertama desainnya Dia simple Bulet-bulet aja gitu Carbon Eksklusif kan Gak banyak yang memakai kan Terus sama suaranya Pertamanya Dia bulet Nah di RPM rendah Dia ga terlalu triak Tapi tetep bulet kayak gimana Dibilang Kalo jadi pada saat reak Kalo dibilang Karena kan RPM tinggi Pasti motor kan trail Cuman pada saat reak Dia ga cempreng Kayak Pro Speed dulu Kalo dibandingin dengan Pro Speed Ga secempreng Pro Speed Kalo Pro Liner Dia karakternya agak berisik Kalo si Pro Speed Randy sendiri Yang udah coba Pemiliknya sebelumnya adalah Dia bilang agak cempreng Nah kalo ini RPM atas Kalo ini RPM atas Berisik lihat Tapi dengan cempreng Gak juga Gak juga Suaranya suara aslinya Yang dari RPM bawahnya Masih bertahan Cuman agak sedikit Lebih naik aja DB nya gitu Kayak sedikit teriak Oh gitu Misalnya nih suara Idolnya kayak gini nih Kalo RPM tinggi Dia lebih teriak dikit Tapi ga cempreng Tapi ga cempreng Oke Makanya kalo dibandingin sama Pro Liner Pro Liner tuh dia ga ada Pro Liner setau gue sih ga ada Pro Liner kayaknya ga ada Makanya kalo misalnya gue salah Tolong di komen di bawah Setau gue sih ga ada Pro Liner Dan karakternya dia emang Gahar dan berisik Nah kalo ini ada ga DB killernya DB killernya DB killernya sih Bawaannya sih ga ada Cuman ini Aslinya ada tapi Aslinya ga ada Oh aslinya ga ada Cuman orang-orang biasanya Ngakalin pake DB killernya R9 Oke Berarti emang ini ga ada Kayak Akrapovic Yang dia jualnya tuh ada DB killernya ya Kayak gitu Terus ini batangannya nih Lehernya Ini dapet apa emang sepaket Karena Leofisnya ga ngeluarin motor 250 Oh gitu Ini pengetahuan guys Dia cuma ngeluarin motor 250 ke atas doang Ini kenapa Oke Jadi motor ini Jadi di Indonesia tuh R9 itu ngebuat header khusus Buat motor-motor Matic Motor-motor 150 Kayak R15 Kayak CBR 150 Buat bisa masuk ke Leofis Jadi ini Oh sebenernya motor-motor Matic Begini-begini tuh Ga ada ya Cuman Randy custom sendiri guys Dengan leher yang Dari R9 Terus kepalanya tuh Beli sendiri Beli sendiri dari Pokoknya sebenernya untuk 2,5 ya Atau motor-motor fairing gitu Satu setengah gitu Oke jadi Lu harganya berapa tuh? Ini gue demen banget nih Biar pengetahuan juga Berapa tuh kenalpotnya Kenalpotnya doang Aslinya deh aslinya Barunya ya Barunya itu 2 juta 2 juta 2 jutaan lah 2 jutaan lah Barunya ininya doang nih Kepalanya doang Belum lehernya Kalo lehernya doang Berapa tuh lu bikin kemarin? Lehernya tuh dari LN 1 jutaan Oke berarti lumayan juga ya Total-total bisa 3 juta lebih ya Untuk kenalpot doang gitu Ini yang paling kokil Karena ini bukan hanya harganya yang lumayan 3 jutaan Amal leher Tapi memang dia Modelnya emang jarang Jadi ga banyak yang punya Dan ini real carbon bukan sticker Ada ga rencana lagi? Lu pengen ganti apa? Diluarnya sih mau ganti ini Undertale Undertale tuh ini ya guys Ini buntut Buat naro ini lah Nah lu pengen ganti kayak gimana Sekarang kan panjang nih Oh jadi dia pengen ganti Ininya yang lebih pendek Lebih pendek Lebih ramping juga Tetep ada plat sama sand Jadi ga mau yang potong disini Bisa disini luang Kayak motor-motor sport gitu ga mau ya? Karena ga cocok ya? Ga cocok Oke jadi sementara itu aja Kita ngomongin bagian luarnya Sekarang gua penasaran sama Irox Motormatic ini Yang Ren diinginkan Karena untuk sehari-hari Katanya mendukung banget Aktivitas dia sehari-hari Apa yang bikin mendukung Ren? Coba jelasin Ren Misalnya nih kan gua pulang kan seminggu sekali Nah gua tuh biasanya kan bawa baju pasti Bawa baju? Jas hujan juga ya? Iya lah Jas hujan baju Jas hujan Nah gua bawa baju tuh gua masukin sini Jadi gua ga perlu bawa tas lagi Oh my god guys Oh my god guys Ini bagasinya ini buat Helm Helm ya? Serius lo guys? Coba-coba kita langsung praktekin ini Kita selain ngomongin modifikasi nih Kita liat apa aja nih Tuh gila Ini kan helmnya CBR nih Iya helm full face Ini helm full face dari CBR Motor gede ya CBR Muat disini guys Ini bisa ketutup nih? Apa kejepit nih? Tas Engga tuh Another Look Z- Nine Oh salah-salah Cuk-cukut Nih gini caranya Kunci setangnya dibuka dulu Ini udah bisa lagi setangnya nih Cara buka bagasinya, dia bukan yang kayak seonding Cuma di tek ke kiri, dia retombolnya sendiri Ketombol yang ini, satu Ini biar open, open itu maksudnya biar buka kunci si jok Ini retombolnya lagi Nah, tinggal buka Terbuka lah nih bagasinya Helm full face motor gede CBR Muat di dalam bagasi motor Matic Oke, dan itu masih ada space lagi buat naruh Mungkin tas pinggang ya, masih bisa Nah, ini apa nih Ren Itu aki sih Ini yang bisa dikasih lihat ya Oke, ini pokoknya ini aki ya guys Dan ini ada pool-poolnya apa ya Ini VV Oh ini kode rangka guys Ini kode rangkanya, kalo mau ngurus-ngurus surat-surat Ini ada kode rangka disini Ini ada buat bukaan, ngurus si buntut ini Kalo mau diganti pendek atau apapun Kalian udah liat ya bagasinya seluas ini Lalu ada apa lagi fasilitasnya Ren, di motor ini Ren Spesialnya Ini apa nih, kok kayak ada laci-laci Bensin Wih, jadi kalo misi bensin gak usah buka jok Gak usah turun ya Pada saat kita mengisi bensin naik motor berhenti Tinggal ke fuel Oh dia kebuka langsung, udah gitu dia gak usah kita buka sendiri Dia dipencet udah gini nih, satu udah tiga Udah kebuka sendiri guys, tinggal buka aja gini Dan ini kita gak takut ya kena bodi Karena bensinnya kesini-sini aja kan Kalaupun netes-netes sedikit Untuk tanki nya sendiri, ini kan motor 155 cc ya Lu isi bensin dari E sampe full berapa biasanya 40 ribuan 45, 30-45an gitu 30 ribu sampe 45 ribuan itu pertama sih ya Itu dari abis sampe full Kok motor 155 gini murah kan Dan gue aja dari E sampe full itu 75-80 ribu gue Soalnya dia tanki nya kecil, kalo gak salah cuma 8 liter atau 5 liter gitu Oh tanki nya hanya di... 8 liter atau 5 liter gue, sorry lupa ya kalo Oh iya tolong kasih tau Tolong koleksi di bawah kalo... Pastinya berapa? Pastinya berapa? Tanki nya berapa liter, oke Kalo gak salah sih 8 liter, 5 liter atau 8 liter Oke, jadi ini tanki nya posisinya hanya di depan sini aja nih ya Berarti fasilitasi nya ada perhatian banget Udah ada bagasi yang seluas dan sebesar ini Air of full fast nap muat Ada keringanan untuk buka tanki bensin yang gak usah turun Pengamannya juga udah ada kunci stang seperti biasa Dan pelindung yang... Yang pelindung ini udah ada Nah lalu, apalagi Ren yang ada di... Ini kayak ada laci lagi, ini apa? Ini biasa tempat buat nyimpen cuman ada kayak... Charging pole nya gitu Oh ini harus pake kunci kayaknya ya guys? Engga Oke jadi kalo kalian liat, kalo liat di dalam sini Ini sebenernya buat nyimpen-nyimpen salah satu handphone bisa lah ya Satu handphone bisa Satu handphone bisa, nyeliput dalam gitu ya Sarung tangan bisa juga Dan disini ada colokan kalo kalian tau di mobil-mobil yang... Buat colokan-colokan casan mobil Nah ini ada disini tuh Tinggal buka Nah tinggal dicolokin pake alat itu baru ngecas Jadi kalian lagi di perjalanan bisa ngecas Oke jadi ini enak ya fitur-fiturnya ya Ada ini di depan Lalu ada laci penyimpanan buat ngecas Lalu bagasi begitu gede banget Dan yang paling penting tarikannya juga pastinya Wow ya untuk motor Matic ya Motor Matic paling kenceng 150 ini Ya karena dia bodinya tuh bener-bener aerodinamis banget Karena enteng dari tanknya udah kecil ya Nah untuk warnanya nih Ren, warnanya Ren Jadi kenapa pilih warna ini Ren Sebenernya gua ga terlalu mentingin warna sih kemarin Oh ga mentingin warna Jadi ada yang Reddy Kalo adanya merah lu merah gitu Jadi sebenernya ada tiga tipe Yang tipe biasa Iya Ada yang R sama yang S Oke lalu Ini yang R Yang R Bedanya apa R apa S tuh? R sama S itu bedanya satu Yang S itu ga ada shock tabungnya Oke Ada ABS Sama Udah remote Oh keyless Keyless Jadi udah ga pake colok-colok lagi Udah di kantong Langsung aja nyala gitu Gua denger-denger Randy beli motornya tidak ke dealer Tidak nyicil Tidak di toko-toko jual beli motor Dia belinya di salah satu toko online guys Namanya toko ijo guys Toko ijo Itu lu beneran Ren Gua denger-denger lu belinya tuh di toko ijo itu guys Iya bener Lu apa ga takut gitu Dengan harga motor Ini kalo ga salah waktu itu 25 juta ya Pada saat lu ngambil ya 25 juta Pada saat lu ngambil motor 25 juta Lu ga takut gitu Maksudnya tiba-tiba nanti ke error Terus udah kemasuk duitnya kesana Aduh duit gua 10 juta ilang Itu kan lu split pasti kan Karena kan limit 25 juta kan Nah Itu lu sistemnya kayak gimana Kok lu bisa ada pikiran Gua mau online aja Apa lu gila online Soalnya kalo misalnya gue abis gue pake buat ke dealer itu pasti lama Maksudnya ngurusnya tuh lama Perjalanan? Di dealer itu pasti lama Nyarinya nawarnya Nawarnya segala macam Ngurus-ngurus Ngurus-ngurusnya Karena ya Itulah orang Indonesia kan Banyak prosedur gitu kan Nah gua pengen nge-cut prosedur itu guys Oke jadi gua pengennya simple ya Pengen simple aja sih sebenernya Oke lalu Nah kalo ditanya kenapa percaya ya Karena ini yang jual di toko ijo itu ya udah official store Jadi kalo udah dapet predikat di toko ijo official store ya Itu udah pasti sih Nah itu pelajaran juga buat kalian semua yang suka belanja di toko ijo Toko ijo itu bisa dilihat dari apa tadi? Predikatnya Predikatnya Terus ulasannya Raputasi Ulasan sama tadi ya Harusnya official gitu harus real Jadi pada saat itu lu udah ngeliat begitu semua ulasan Ini official Yamaha nya yang jual di toko ijo Oh berarti Yamaha kerja sama sama si toko ijo ya Iya Itu lu kemaren gimana tuh? Bayarnya pas 25 Bayarnya ya sama kayak harga OTH Motor itunya? Oh gugil ya Tapi kayak segitu ya Berarti harganya Dapet potongan malah 200 kok kayaknya Pake kode promo biasa lah lah Oh jadi toko ijo suka ada kode promo kalian bisa pake guys Jadi yang tadinya harga motorin 25 juta pas Randy bayar hanya 24 800 Dan itu langsung di transfer 3 kali 3 kali pembayaran Karena sekali bayar tuh gak bisa langsung 25 Karena limitnya tuh perhari 25 juta untuk KTM Jadi Randy udah transfer, itu lunas dulu baru diproses? Lunas dulu biasa Lunas dulu Pokoknya bayar dulu Gue kan di transfer hari Jumat pagi nih Transfer Jumat pagi Subuh kan Transfer 25 juta Nah siangnya tuh dia tuh udah ngontek gue Siangnya udah ngubungin ke kamu sama Randy Terus Mau diantar gak? Ini mau diantar nih sekarang Buset langsung diantar gak? Langsung diantar Langsung diantar Ditelepon di WA gua Mau diantar pake mobil kan dari Serpong Kan gua rumah di Tangerang Jadi dealer yang paling deket Yamaha disitu tuh di Serpong Jadi jadi serpong motornya Wah gila ya bener-bener Dia udah belinya online Udah gitu malah untung karena diskon 200 ribu rupiah Langsung di contact dan langsung mau diantar Dan diantarnya pake apa Randy? Mobil pake mobil bak gitu biasa Dih dianterin pake mobil-mobil pick up gitu Udah gitu untuk plat SNK nya Ini kan paling ngeri nih kalo kita ditipu-tipu tuh paling ngeri Motor bodong gitu kan Ini surat-suratnya gimana Randy? Plat sama SNK sama BPKB tuh gimana Randy? Mungkin ya karena beda dealer beda manajemen mungkin ya Oke Cuman gua gak tau kan ya Mungkin karena di Serpong ini kan emang dealer perusahaan Jadi ya mereka gak banyak prosedur yang kayak gitu maksudnya Oke Jadi mungkin mereka lebih tertata dan rapi gitu ya Jadi ini SNK tuh pas mobilnya datangan Pas motornya ya Motornya udah datang Dipinta KTP Kotokopi Kotokopi ya Kotokopi KTP sama Kotokopi KK Nah abis itu selang seminggu plat nomor SNK Nah 2 bulan baru BPKB BPKB itu 2 bulan Berarti tidak ada biaya-biaya Ada uang rokok, ada uang pil mesin, ada uang thank you ya? Ini gak ada ya? Gak ada Itu juga pun langsung dikabarin kalo emang belajar Udah ada ya udah Iya Jadi maksud gua uang thank you tuh Bukannya nanti kita gak ngasih Mungkin Randy abis itu ngasih di ending Kalau uang thank you Cuman maksudnya biasanya kan rata-rata uang thank you udah ada Sebelumnya kan pasti udah ada tuh Uang yang kayak Ya bang cepetin bang gak usah sebulan Seminggu keluar ya Oke jadi paling sekian aja dulu review Aerox 155 ini Pemiliknya adalah Randy Dengan warna Yamaha banget ya Biru-biru gitu ya Biru-biru Dan gua udah sempet coba juga motor Matic ini Ini memang di Matic model sekarang Emang tenaganya memang kuda ya Gak pelan guys Kayak motor-motor sport aja gitu Jadi kayak motor-motor yang pego Ini memang tenaganya ada Buat cornering juga enak Karena peletnya guys Kalo kalian lihat peletnya mana ya Depan-depan Ini peletnya dia bener-bener lebar Jadi lebar Terus juga ya gak tipis lah Gak kurus-kurus gitu Sama ganti ban doang Sama ganti ban Oke berarti ini posisinya dia udah ganti ban Dan ini shocknya masih biasa ya Monoshock ya Eh monoshock apa sih ngomongnya Ya pokoknya shock biasa lah Dan Randy katanya rencana mau ganti upside down Ya upside down KTC Oh merek KTC KTC tuh kayak gue liat nih kayak ini loh Iya handle KTC Kitako ya Apa dimaksud ini lokal ya Dia di Indonesia juga gak ada sih Oh maksudnya terkenal ya Udah merek-merek KTC udah terpercaya ya Jadi Jadi merek KTC udah aman lah Ibaratnya gak yang abal-abal Maksudnya udah Banyak yang pake untuk dimodifikasi gitu Oke sekian lah Kalo gitu pembahasan motor Aerox ini Mudah-mudahan dengan motor ini bisa bikin riding nyaman ya Pulang pergi selamat Aman Pastinya kalo modifikasi harus tetep Safety Jangan main asal ganti Asal potong ini potong itu Ceperin sana ceperin sini Tapi kalo gak nyaman kan bahaya Jadi gue harap nanti kita bisa riding bareng ya Rene Iseng-iseng ke puncak gitu Kali pulang pergi gitu kan Jadi yaudah Kira-kira kalo ada kesalahan Mohon maaf Karena gue bukan reviewer yang profesional Atau yang hatam Kalo misalnya Suka gue nge-review kayak begini-beginian Commentnya di bawah Oke jadi sekali lagi gue thank you Dengan Randy udah kasih waktu buat nge-review Jangan lupa di subscribe channel ini Di share, di like juga kalo kalian suka Comment di bawah kalo ada kekurangan Maaf kata kalo ada kesalahan Jangan lupa di follow Instagramnya Randy See you di video next Kok kembali-kembali ga? Siapa guys? Siapa guys? Oke guys see you di video next video